Kita Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, selamat pagi Pak Ganjar. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Pak, sebelum kita bahas soal gerakan jatang di rumah saja, izin saya mau minta update terbaru Pak terkait dengan kondisi atau penanganan banjir di Jawa Tengah khususnya di Semarang. Seperti apa Pak sejauh ini? Ya, saya sudah mengingatkan kembali kepada kawan-kawan semua, para pemangku kepentingan yang ada di Semarang bahwa potensi banjir ini masih akan ada di beberapa hari karena kondisi cuaca ekstrim. Jadi hujannya tidak sekedar lewat tapi ekstrim. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Kementerian BUPF, lalu nanti pagi ini dengan Pak Menteri berhubungan termasuk dari Kirjens Berdaya Air untuk kita mengecek di sekitar bandara. Bandara hari ini sudah dibuka, hanya perlu pembersihan-pembersihan dan sekadang dilakukan. Untuk Kota Semarang, laporan Pak Wali Kota sampai dengan tadi pagi ada sekitar 29 titik banjir, 18 diantaranya sudah surut begitu dan hari ini sudah berangsur. Pengumusi relatif hanya sedikit sekali, tadi tinggal 3 kakak karena yang lain langsung pulang. Dan memang untuk penanganan banjir ini, saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri BUPF, sepertinya pompa tidak mencukupi. Makanya ini mesti ditambah dan proses pembangunan projek penanganan banjir Semarang memang ada di sungai dingin, baru 1% berjalan. Ini nampaknya yang memang perlu dikebut gitu. Jadi meskipun siaga satu terhadap banjir, jadi masyarakat tidak harus semuanya dievakuasi ya? Atau mengungsi ya Pak Ganjar ya? Iya, karena sampai dengan pagi tadi 18 titik sudah kering. Jadi ada memang yang di beberapa area itu cepat surut, tapi di beberapa tempat yang memang terjadi langganan banjir karena penanganan banjirnya belum tuntas. Rasa-rasanya mereka harus siaga terus-menerus dan sekarang seluruh jajaran dari pemerintah kota, dari masyarakat, siaga semuanya termasuk dari TNI PORI gitu. Berarti ada sejumlah warga yang masih mengungsi, bagaimana dengan tempat mengungsi yang di sana walaupun hanya sejumlah kecil saja yang mengungsi Pak Ganjar? Ya, sepertinya ada 3 kakak sih. Kalau itu 3 kakak saya kira tidak terlalu sulit. Mungkin yang agak banyak yang tidak, bukan di Semarang. Yang banyak ada di Kudus sama di Kota Pekalongan. Maka kemarin Bupati Kudus juga sudah menyampaikan kepada kami kondisi-kondisi terakhir. Sempat surut sih minggu lalu ada 3 titik di 3 kecamatan, tapi ternyata dihajar hujan ini naik lagi. Terus kemudian titik-titik pengungsiannya, mereka sempat pulang, terus kemudian kembali lagi. Demikian juga yang terjadi di Kota Pekalongan. Insya Allah sih kawan-kawan sudah siaga terus-menerus karena di beberapa titik itu memang kalau curah hujan yang cukup tinggi, biasanya mereka sudah menyiapkan diri juga. Dan beberapa tangguh jepul kemarin sudah berhasil dipereskan. Musim hujan belum berakhir, jadi langkah pertama yang dilakukan selain tadi soal penambahan pompa yang seharusnya dilakukan untuk menghadapi hujan yang mungkin masih akan datang. Seperti apa Pak Genjar? Kalau hari ini komunikasi kita dengan BMKG itu selalu hari ini menyiapkan situasi dan kondisi dan menyampaikan kepada masyarakat. Sehingga kalau begitu posisinya curah hujan ekstrim dan itu kita tidak bisa memprediksi berapa lama, maka pada saat itu kita harus siapkan diri. Sehingga masyarakat disiapkan agar mereka nanti mengungsi, agar atom tetap di rumah saja, barang-barang berharga dan sebagainya bisa disiapkan dan seterusnya. Jadi posisi-posisi itu sudah terbiasa yang terjadi di beberapa titik. Dan Alhamdulillah sebenarnya beberapa titik yang lain kemarin sudah bisa teratasi. Tapi memang dengan curah hujannya ini tidak mungkin kita bisa mengatasi, makanya kita siapkan penanganan-penanganan yang sifatnya kemanusiaan. Di tengah suasana banjir seperti ini, jadi bagaimana gerakan jatang di rumah saja Pak Genjar? Ya kemarin memang saya terima kasih di beberapa kabupaten kota cukup bagus begitu masyarakat di rumah saja. Tidak ada banjir bahkan seperti yang terjadi di Brebes, di Purbaliga itu berjalan bagus. Pagi tadi ini, tadi salah tiga pasar paginya masih berjalan begitu. Dan nampak-nampaknya petugasnya tidak terlalu banyak, maka kami menerjunkan tim pagi subuh-subuh tadi. Yang di Kebumen hari ini biasanya sudah car 3D, kepolisian sudah siaga, ditutup, sudah sepi begitu. Area-area itu yang menjadi contoh-contoh yang kemarin bisa berjalan cukup baik. Dan memang hujan yang kemarin cukup tinggi di beberapa titik sekitar Pantura, masyarakat memang pergerakannya menjadi makin lambat begitu. Sehingga mereka memang lebih banyak di rumah juga. Secara keseluruhan, Pak Nganjar bagaimana respons atau komunikasi dengan daerah-daerah kota maupun kabupatennya di Jawa Tengah terkait dengan Jateng di rumah saja? Ya sampai dengan kemarin sih bagus ya. Padahal beberapa kemudian meminta keringanan-keringanan. Pertama kota Semarang sampai dengan tadi ini hari, Ibu Wakil Wali Kota Umama kontak saya Pak Gub. Ini karena ada beberapa titik yang kebanjiran, maka beberapa toko boleh buka nggak Pak? Karena dia harus beli air, dia harus beli sesuatu kebutuhan. Lalu saya izinkan, karena kondisi kedaruratan ini ditulis saja, ini melayani untuk penanganan atau respon banjir. Dan pagi ini masih terjadi hujan lagi, maka saya minta kepada masyarakat, ayo tetap di rumah saja. Mudah-mudahan ini juga bisa mengurangi kerumunan-kerumunan itu. Kalau dari warganya sendiri, Pak Nganjar ini sudah diterapkan kemarin sebagai hari pertama penerapan. Dari data yang Pak Nganjar miliki sendiri, bagaimana tingkat kepatuhan warga terhadap gerakan Jateng di rumah saja ini? Kalau kita bicara agak keseluruhan, Alhamdulillah bagus. Hanya ada memang potensi-potensi yang ada sedikit kerumunan karena memang kebijakan-kebijakannya sedikit berbeda. Umpama yang tidak menutup pasar, pasti yang di tempat itu ada keramaian. Meskipun pasarnya tidak dibuka full sampai dengan siang hari. Itu posisinya pasti akan sedikit berbeda dengan mereka yang full menutup, lalu menyemprot, terus kemudian menyamping kepada masyarakat. Ada yang marah-marah kepada saya, ada yang menerima dengan baik, ada yang sudah terlanjur di medsos marah, tapi ternyata maksud saya tidak begitu, Pak. Terus kemudian, saya sih tidak komentar, tidak apa-apa. Namanya juga masyarakat dalam merespon ini, buat saya biasa saja. Terus kemudian mereka bisa mendapatkan nomor handphone saya, terus dia cerita, saya minta maaf, oh tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya memang situasi ini tidak mudah, tapi kalau kita tidak mau menahan diri, ya saya tidak mengharapkan Anda terkena penyakit ini, saya tidak mengharapkan kemudian saudara Anda berkena, tapi saya harapkan Anda empati kepada para nagas. Saya harapkan kita ada kedisiplinan. Maka tadi malam saya IG Live, Mbak, ada yang bagus, bisa ngobrol seluruh dunia, masyarakat di Taipei, masyarakat di Jepang. Mereka kasih contoh, kalau di sini, di Taipei tidak pakai masker, dendanya sampai 1 juta lebih, begitu. Itu diceritakan maksud saya. Kalau gerakan Jawa Tengah di rumah saja tidak ada sanksi ya, Pak Ganjar? Sanksinya ketika mereka tidak pakai masker, dia keluar rumah, dia pasti akan terkena sanksi. Ada beberapa daerah yang sudah menerapkan perdanya, termasuk dendah-dendah. Jadi soal sanksi yang jatuh di rumah saja itu, sanksi tetap berjalan karena ada operasi justisi gabungan. Jadi kalau ada mereka yang keluar dan tidak menerapkan protokol kesehatan, tetap akan terjaring sanksi yang ditegakkan oleh para sapol PP dan penegak hukum, khususnya dari kepolisian. Berarti sanksinya lebih ke 3M ya, Pak Ganjar, bukan karena keluar rumah? Oh, bukan, bukan, bukan. Karena ini sebenarnya ada dua hal, nak. Sanksi itu kan sudah berjalan selama PPKM ini, bahkan sejak dulu. Tapi soal di rumah ini gerakan, jadi kita membangun kesadaran. Kan dulu orang bicara sanksi terus, dan orang bicara penilaian gagal terus katanya. Nah sekarang kalau membangun kesadaran bagaimana? Dan ini ternyata memang tidak mudah. Maksud saya, yuk belajarnya agak cepat, yuk. Kalau tidak nanti pertanyaan, Pak, kapan sih pandemi ini akan selesai? Akan sulit berjawab, karena kita sendiri tidak disiplin. Nah, jadi yang marah-marah ke Pak Ganjar itu biasanya alasannya apa Pak Ganjar? Ada yang katanya tidak bisa makan, maka saya sampaikan, Anda tidak tinggal datang ke beberapa petangga di kiri kanan, ada Joko Tongo, ada Lura, ada Kade, sampaikan. Dan nanti tidak dikasih, biar saya yang kasih. Ada yang sudah ngamuk, memencak cimaki, lalu saya tanya sampai ketemu alamatnya. Mungkin memang dia betul-betul tidak bisa makan. Tapi dia cerita, saya sudah beberapa bulan ini, Pak, oh saya kira karena dua hari ini, sebenarnya sudah beberapa bulan. Oke kalau gitu saya kirimai makanan, kita buka beberapa posto. Dan saya terima kasih di kabupaten kota, ada di masyarakat, ada mbak. Ada gerakan campelan itu, campelan itu nyantelin makanan gitu. Terus kemudian mereka membantu. Ada penyandang bisabilitas dari rumah di di Semarang, bungkusinasi, terus kemudian dibagikan kepada mereka. Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat kalau soal makan sih apa namanya. Saling bantu-bantu gitu ya, Pak. Iya, iya. Pak Ganjir, ini mungkin bisa dijelaskan juga supaya menjadi pengetahuan juga bagi masyarakat, sehususnya masyarakat Jawa Tengah. Jadi kenapa alasan Pemprov Jawa Tengah untuk memilih kebijakan gerakan jatung di rumah saja? Karena banyak daerah-daerah lain yang mungkin ada yang memilih genjil genap, ada yang memilih tetap menjalankan PPKM saja. Apa alasannya, Pak Ganjir? Semua melakukan perbaikan, semua melakukan improvement, semua punya catatan. Saya kira Kompas TV, media ceritanya juga sama, media online-nya sama. Pasti ada cerita rumah sakit penuh. Pasti ada cerita, kok saya ditolak? Bagaimana ini? Pasti ada cerita tempat tidur ICU penuh. Pasti ada cerita bagaimana lelahnya para nagep. Pasti ada cerita kuburannya kurang, menggali kuburnya kelelahan. Pasti ada cerita itu. Tidak mungkin tidak. Maka pada saat kemudian kita bicara seperti itu, ayo kita bergerak. Stay at home itu bagian betul-betul social distancing. Dalam arti yang kita praktekan. Saya mencoba membangun itu. Kalau kemudian PPKM sudah berjalan kedua hasilnya kurang bagus, lalu bagaimana? Apa yang disampaikan oleh Pak Presiden waktu lima gubernur datang, itu ditampilkan paparan. Yang turun signifikan itu hanya dua provinsi, yaitu DKI dan Jateng. Lalu kalau kami mendengarkan Pak Presiden mengatakan bahwa, kok tidak optimal ya? Kayak saya langsung maksud gitu ya. Apalagi ini yang mesti kita kerjakan. Bukan kita pasrah bongkoan, tapi kita harus mencari jalan keluar sesuai dengan lokalitas masing-masing. Dan bukan berarti kita tanpa resiko. Maka banyak kawan-kawan bupati, wali kutu juga mendapatkan tekanan luar biasa. Maka pada saat yang pasar tradisional memang baik. Ini berat betul. Ya dari sinilah kemudian kenapa saya mengambil kebijakan ini. Maka kalau pasar tradisional itu ditutup, tidak hanya sekejar dalam rangka dua hari di rumah saja, tapi disemprot, tapi ditata, tapi diingatkan kembali, di-manage kembali, flow-nya keluar masuknya, persiapan sarana-prasarna mendukung prokesnya, maka ini akan serentak. Itulah adaptasi kebiasaan baru. Itu sebenarnya kenapa kita belajar dua hari di rumah. Satu, empati. Dua, belajar disiplin. Kenapa dimulainya sekarang Pak Ganjar? Apakah karena melihat PPKM kurang efektif atau seperti apa? Ini gerakan pertama, Mbak, yang seluruh pulau, seluruh Jawa dilakukan PPKM. Ini gerakan, ini momentum. Terbayangkan nggak oleh kita, kalau itu dilakukan seluruh Jawa. Terbayangkan nggak? Agak berat sih memang, agak berat. Tapi kita akan bisa memangkas dengan cepat. Maka saya ceritakan tadi, kenapa saya lihat IG Live, ada yang di Jepang, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong. Mereka cerita-cerita kedisiplinan dan taat. Mereka mengatakan, wah di sini taat, Pak. Kalau nggak, wah itu polisi udah dimana-mana. Itu cerita, maksud saya, fair comparison-nya adalah bagaimana kedisiplinan itu mesti dibangun. Seperti itu loh, kalau mau cepat. Memang saya senang, Mbak, hari ini vaksinnya bisa dipercepat. Dan hasil sementara dari vaksinasi, tujuh minggu sebelum ada vaksinasi, naktif kami yang terpapar, Mbak, itu sekitar dua ratusan, Mbak. Jadi antara 199 sampai sekitar 287-an. Itu skala yang selama ini ada setiap minggu. Hari ini, itu turun terus. 170 sekian, 140-an, terus 27. Apa artinya vaksin ini menjadi sesuatu yang bagus? Maka, kalaulah kemudian kayak pasar tradisional, tempat perumunan harian yang punya nilai ekonomi itu menjadi prioritas, maka ini akan bisa menjadi strategi kita untuk melakukan percepatan memotong pandemi ini. Oke, berarti jateng yang pertama, diharapkan daerah-daerahnya juga seperti itu begitu ya, Pak Ganjar. Nah, di jateng sendiri berarti semuanya keopatan kota diharuskan untuk mengikuti kebijakan ini atau seperti apa? Iya, semuanya mengikuti. Makanya ada yang, Pak, waduh Pak, kami berat Pak. Oke, kalau berat, kamu sudah tahu risikonya kan ya, bahwa kerumunan itu akan punya potensi. Waduh, gimana lagi, Pak? Nah, itu ada. Tapi ada yang, pokoknya kami kenceng, Pak. Kayak yang di Perbeku, sepi betul di mana-mana. Itu ada yang mereka berbeda-beda meresponnya. Maka kalau kemudian bicara apakah seluruh Jawa Tengah ikut semua, saat penetapan PPKM pertama, Pak Min ku hanya telepon saya minta dua ke Masada, Semarang dan Solo. Saya bilang nggak bisa. COVID-nya nggak punya KTP. Maka Semarangnya Raya, Solo-nya Raya, plus saya minta Banyumasnya Raya. Tiga karis indenan, as-karis indenan besar ini yang kita minta. Tapi, Mbak, teman-teman Bupati Wali Kota langsung merespon, Pak Kenjar, saya ikut aja lah. Kita membangun solidaritas dan nanti, kalau tidak ini bisa pindah ke sini. Oke, kemudian mereka ikut. Dan pada PPKM periode kedua, semua seluruh Kabupaten Jawa Tengah ikut. Maka kalau kemudian ini bisa kita kendalikan, rasa-rasanya improvement yang saya katakan itu, meskipun hanya naiknya ya dikit-dikit, tapi terjadilah sebuah peningkatan kualitas begitu. Kualitas perbaikan. Berarti untuk gerakan jatang di rumah saja pun semuanya? Semuanya. Oke. Ini berarti dimulai dari kemarin sampai kapan, Pak Ganjar? Sampai hari ini. Sampai hari ini? Oh, berarti minggu depan ketika long weekend tidak berlaku lagi? Kita akan evaluasi dulu. Apakah kemudian dampaknya cukup bagus. Oke. Jadi apa kira-kira skenario yang dipersiapkan atau mungkin dibayangkan oleh Pemprov Jawa Tengah untuk menghadapi long weekend minggu depan? Ya, kalau hari ini semuanya sudah bisa belajar, kita evaluasi, dan ada tim yang sudah memantau, kalau ini bagus sebenarnya bisa kita jadikan public policy. Oke. Kalau perlu kita tawarkan pada masyarakat. Lebih lama lagi oke enggak gitu? Kan rata-rata teriaknya, kami makannya bagaimana? Kami cari duitnya bagaimana? Maka kalau kemudian ini bisa disiplin, ya negara, pemerintah hadir. Kemudian kita buat kebijakan apakah kita kasih bantuan, tapi mereka tetap tinggal. Dan ini dugaan saya akan bisa memotong lebih cepat. Plus tadi itu, percepatan vaksinasi. Alhamdulillah kita Jawa Tengah masih tertinggi terus dan bantuan dari teman-teman untuk melakukan percepatan penyuntikan vaksin, komitmennya cukup bagus sampai di tingkat bawah. Maka saya terima kasih kepada pejuang-pejuang yang hebat ini. Tentu harus ada partisipasi dari masyarakat kita tunggu evaluasi terkait dengan garakan jateng di rumah saja. Terima kasih banyak Pak Ganjar telah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sama-sama. Salah selalu Pak.